Halo guys, kembali lagi dengan gue Kurokes Kali ini mari kita bahas lagi mengenai mangasumat Suno Valkyrie Yaitu mengenai perwakilan umat manusia dan dewa yang maju di ronda ke-7 Dan kenapa pertarungan itu akan menjadi pertarungan yang sangat sengit dan sulit untuk diprediksi Oke langsung aja kita masuk ke pembahasannya Setelah Buddha memilih menantang para dewa dan bertarung untuk umat manusia di ronda ke-6 Saat ini skor sementara adalah 3 sama Karena Buddha yang menang di ronda ke-6 dengan mengalahkan Zero Vuku dan juga Hajun Nah berhubung ada satu kekosongan di kubu para dewa Akhirnya Hades yang tadinya tidak terdaftar dalam Ragnarok Memutuskan untuk mengisi kekosongan tersebut dan maju di ronda ke-7 untuk kubu para dewa Karena Hades tidak terima dengan kekalahan adiknya yaitu Poseidon Dan dia berat membelas dendam Itu adalah sesuatu yang tidak terduga mengingat Hades adalah salah satu dewa tertinggi Seperti Odin, Siva dan juga Zeus Walaupun Brown Hill sangat kaget Tapi dia juga memiliki pertarung yang menurutnya sanggup menyangi kekuatan Hades Yaitu Qin Shi Huang, sang kaisa pertama yang menyatukan daratan Cina Raja melawan Raja Namun banyak alasan kenapa pertarungan di ronda ke-7 ini sangat sulit untuk diprediksi Dan kedua pertarung sama-sama mempunyai alasan kuat untuk menang Ya tentu di setiap ronda berapapun, kedua pertarung juga berniat untuk menang Tapi kali ini banyak faktor yang membuat keduanya harus memenangkan pertarungan itu Dari kubu dewa yaitu Hades adalah salah satu dewa tertinggi Yunani Dan dia adalah dewa yang muasai dunia bawah atau Helheim Dan juga kakak tertua dari Poseidon dan Zeus Di daftar pertarung Ragnarok sendiri, perwakilan dewa Yunani saat ini berarti ada 5 Yaitu Zeus, Poseidon, Herakles, Apollo, dan juga Hades sendiri Namun dua dari mereka sudah mengalami kekalahan yaitu Poseidon dan Herakles Dan tentu jika Hades sampai kalah di ronda ke-7, itu akan sangat memalukan bagi mereka Apalagi alasan Hades maju adalah untuk membalaskan dendam adiknya Dan jika dia sampai kalah, itu akan sangat lucu Dan pastinya jika Hades sampai lenyap, maka dunia bawah atau Helheim tidak lagi punya penguasa atau raja Jadi apapun yang terjadi, Hades harus memenangkan pertarungan itu Sedangkan untuk kubu manusia yaitu Qin Shi Huang adalah kaisa pertama yang menyatukan daratan Cina Dari kemunculannya saja, Qin benar-benar terlihat keren Bahkan tanpa menggunakan sebuah volume, dia dengan mudah bisa membanding Ares yang merupakan dewa perang Yunani Ya, walaupun Ares selalu dibuat ngebadut Tapi mungkin dari semua petarung manusia sebelumnya, kemunculan Qin lah yang paling epic Bagaimana tidak, dia bahkan turun ke arena langsung dari ruang VIP para dewa Yunani Dan saat itu, semua kaisa Cina dari dinasti dan generasi berbeda yang hadir di Valhalla Sampai membentangkan sebuah jembatan untuk Qin Agar bisa memasuki arena tanpa harus keluar dari gerbang kubu manusia Jika dari kemunculannya saja sudah dibuat se-epik itu Maka jika Qin sampai kalah, itu akan sangat menjatuhkan harga dirinya Tidak hanya itu, di daftar petarung Ragnarok sendiri Petarung manusia yang berasal dari daratan Cina cuma ada dua Yaitu Lu Bu dan Qin Shi Huang Nah, berhubung Lu Bu sudah kalah di ronde pertama Maka hanya tinggal Qin saja Jadi tentu Qin mempunyai alasan kuat Kenapa dirinya harus memenangkan pertarungan itu Namun terlepas dari semua itu Ternyata Qin adalah karakter yang cukup kocak Dari mulai yang buta arah dan seenaknya sendiri Atau tidak mendengarkan orang lain Qin juga sangat pintar menaklukkan hati seorang Loli Sejauh manga chapter terbarunya Atau chapter 56 Terlihat Hades awalnya cukup mendominasi di pertarungan itu Bahkan dengan cepat bisa membuat Qin mengalami luka Walaupun tidak fatal Hades sendiri bertarung menggunakan senjata tombaknya Yang bernama Biden Tapi senjata itu sudah Hades gabungkan dengan tombak Trident milik Poseidon Atas permintaan salah satu pelayan Poseidon yaitu Proteus Sejauh ini cara bertarung Hades tidak beda jauh dengan Poseidon Cuma cara Hades menyerang tidak bertubi-tubi seperti Poseidon Namun setiap serangan dari tombak Biden milik Hades mempunyai daya kerusakan yang sangat besar Bahkan satu tusukannya sampai menghancurkan sebagian arena pertarungan itu Karena setiap tusukan tombaknya mampu mengubah tekanan angin yang ditimbulkan menjadi serangan yang mematikan Dan hal itulah yang membuat perut Qin sampai terluka Karena sebenarnya waktu itu Qin sudah berhasil menghindari tusukan tombak Hades Walaupun setelahnya saat Hades akan menyerang Qin untuk kedua kalinya menggunakan teknik bernama Persepen Ruak Qin berhasil menangkis sekaligus menyerap kekuatan dari serangan itu Lalu mengembalikannya pada Hades dengan hembasan yang cukup kuat Saat itu Hades terlempar cukup jauh sampai menghantam pembatas arena Teknik yang saat itu Qin gunakan adalah tangan pertahanan surgawi Dan kemungkinan itu adalah salah satu bentuk perubahan Shinra Kaizu atau Volun Alviter Jadi pertarungan mereka sejauh ini masih cukup imbang Dan kedua pertarung masih belum mengeluarkan semua kemampuannya Namun kalau teori aurat masih berlaku Mungkin Qin Shi Huang mempunyai peluang kemenangan lebih besar Karena sayang sekali Hades melepas jubahnya sebelum bertarung Ya kita lihat saja kedepannya siapa yang akan memenangkan pertarungan itu Dan mempertahankan harga dirinya Oh iya sedikit tambahan kalau kita perhatikan Di setiap jari Qin Shi Huang dia menggunakan pelindung kuku yang cukup menarik Dan total ada 5 2 di tangan kanannya dan 3 di tangan kirinya Itu adalah simbol bangsawan dan kekayaan di masa Tiongkok kuno Atau disebut juga sebagai Zijia Tao Tapi kita masih belum tahu apakah itu cuma hiasan semata Atau mempunyai kemampuan khusus Ya mungkin itu saja untuk pembahasan kali ini Jika ada kesalahan gue minta maaf Atau kalian bisa koleksi aja di bawah Like jika kalian suka dengan video ini Dan dislike jika tidak suka tidak apa-apa Thank you udah mampir Sampai ketemu di video selanjutnya Salam kudugas Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax